Hai hai hai, kembali lagi di channel Parker Bus Kami akan kembali membahas Bursa Transfer Liga 1 musim 2020 nih Bursa Transfer Liga 1 2020 sudah dibuka Sejumlah klub juga tengah gencar mendatangkan pemain buruannya Ada yang masih rumor, ada pula yang sudah resmi Kalau masih rumor, jangan cepat baper, namanya juga Bursa Transfer Meski hanya sekedar rumor, namun berita ini tak boleh anda lewatkan begitu saja Berikut berita transfer Liga 1 musim 2020 yang dikutip dari berbagai sumber media nasional Ruben Sanadi Ruben dikabarkan sudah resmi berseragam Bayangkara FC Dia memperkuat The Guardian setelah memutus kerjasama dengan Persebaya Surabaya Kedatangan Ruben ke tim ini semakin memperkuat Bayangkara FC musim depan Sebelumnya, Bayangkara FC juga telah membajak Ezekiel Enduesel dari Persib Bandung Ruben sedianya merupakan kapten tim dari Persebaya Surabaya Karena alasan tertentu, dia meninggalkan Bajol Ijo untuk musim 2020 Sejak bergabung pada 2018 lalu, Ruben membukukan 58 penampilan di semua kompetisi Bruno Matos Babak baru kabar transfer Bruno Matos kembali berhembus Kali ini, Matos dikait-kaitkan dengan Barito Putra Leskar Antasari memang belum mendapatkan seorang playmaker Sehingga Matos menjadi opsi paling terdepan bagi Barito Putra Sebelumnya, Matos memang telah memilih untuk tak melanjutkan kerjasama dengan Bayangkara FC Selain Barito Putra, Matos juga dikait-kaitkan dengan Persib Bandung dan Persija Jakarta Petri Penanen Persikabu dikebarkan telah resmi mendaratkan gelendang serang asing Petri Penanen Pemain asal Finlandia ini akan bertugas mengatur ritme permainan Laskar Pajajaran Penanen sendiri terakhir kali membela klub kasta teratas sepak bola Finlandia yakni QPS Dirinya mampu mengoleksi 5 gol dan 9 asis dari 22 pertandingan musim 2019 Pemain berusia 29 tahun ini beberapa kali dipercaya untuk tampil bersama tim Nas Finlandia usia muda Dirinya selalu dipercaya saat berada di tim U17, U18, U19, dan U21 Jonathan Bauman Pemain yang akrab di sapa Jonny Bauman ini disebut-sebut sudah sepakat bergabung ke arema FC Dia akan menggantikan peran makan Konate yang hijrah ke Persebaya Surabaya Datangnya Bauman tentu sebagai ajang reuni dengan Mario Gomez Dimana kedua pemain dan pelatih asal Argentina ini sempat bekerjasama dengan Persib Bandung Di Maung Bandung, Bauman mampu mencatatkan sebanyak 12 gol Sebelumnya, Bauman sendiri berkarir di Liga Malaysia Paulo Sitanggang Paulo Sitanggang kini dikait-kaitkan dengan Persib Kediri Tim Macan Putih merupakan satu dari tiga klub yang promosi ke Liga 1 2020 Paulo Memang belum menentukan pelabuhan baru sampai saat ini Sehingga peluang bagi Persib Kediri untuk menggaitnya cukup terbuka lebar Sebelumnya, Persija Jakarta juga dikabarkan ingin memburu tanda tangan Paulo Di klub sebelumnya, Barito Putra, mentan pemain tim Nas U23 ini Tak melanjutkan kerjasamanya setelah bermain selama lima musim Mark Klok Klok dikabarkan akan hengkang dari PSM Makassar Dia disebut-sebut tak masuk dalam skema kepelatihan jurutaktik anjar Bojan Hodak Pemain asal Belanda ini dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta Macan Kemayoran dikabarkan telah menebus klok dari PSM Makassar Diketahui kontrak klok cukup panjang di Juku Eja Pemilik nomor punggung 10 itu memiliki kerjasama dengan PSM Makassar hingga tahun 2023 Aaron Evans Evans dikabarkan sudah resmi berseragam PSS Seleman Kedatangan pemain asal Australia ini untuk mengisi slot asing Asia bagi super elang Jawa Musim lalu, Evans bermain untuk PSM Makassar Dia juga turut membawa Juku Eja meraih trofi Piala Indonesia Di Liga 1 2019, Evans menjadi pemain PSM Makassar yang membukukan menit bermain paling banyak Back ini mengemas 43 kali penampilan dan keliran sebanyak 164 kali Mas Valdo Hai Kabar transfer Valdo kembali membuka babak baru Kali ini Bayangkara FC mengintip peluang untuk mendatangkannya Pembahasan kontrak Valdo dengan Persebaya Surabaya memang masih alot Kedua belah pihak belum memenuhi kata sepakat untuk musim 2020 Selain Persebaya dan Bayangkara FC Valdo juga sempat dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta Menarik ditunggu, dimanakah klub baru Valdo musim 2020? Elias Eldarte Eldarte resmi berseragam Arema FC Penyerang asal Argentina ini menggantikan posisi Konvalius yang hengkang ke Persipura, Jayapura Sebelumnya, Eldarte bermain di kasta kedua Liga Argentina Dia membela klub bernama Cacarica Juniors Eldarte membela klub tersebut sejak tahun 2014 Dia mencatatkan 74 penampilan dengan torehan 12 gol Itulah tadi rekab berita bursa transfer Liga 1 2020 Kalau menurut kamu, siapa saja nih yang akan bergabung Terima kasih telah menonton!